Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube gue, bareng gue Neko Yauso teman-teman Di video ini kita akan meneruskan game Yomawari Lost in the Dark Dimana di episode sebelumnya kita juga telah berhasil menemukan memori sinezu ini kembali Yaitu yang bentuknya itu adalah ini guys Bentuknya adalah letter to someone atau surat untuk seseorang lah Dan itu kita juga udah liat tontonannya kayak gimana di episode kemarin Buat yang belum tau tinggal cek aja guys episode kemarin Kalau nggak gue taruh di atas pojok kanan atas itu Atau gue taruh di nanti di ujung video guys Biasanya nanti gue taruh di ujung video sih video gue yang kemarin Ya udah pokoknya gitu lah guys Jadi sekarang kita akan kembali meneruskan petualangannya sinezu ini Untuk memecahkan atau membatalkan kutukan yang terjadi kepada dirinya guys Dan ada beberapa dari kalian juga yang komen di episode kemarin bahwa Kalian liat kan guys di episode kemarin itu ada cewek yang terjun dari Eh Eh Mugi kenapa? Kok marah? Kenapa kamu? Ya dia cabut guys Cabut sih Mugi Hah kenapa Mugi? Kok cabut? Mugi Oh 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 cerminan diri kita Tiba-tiba saja Nah udah udah normal Tadi siapa yang dilet Mugi? Wah nah ini guys gue lanjutin omongan gue yang tadi Jadi Ada dari kalian yang komen bahwa Di video sebelumnya itu kan kita melihat di memori yang flashback itu Jadi ada cewek yang lompat dari gedung sekolah kita yang atas itu guys Yang paling atas Lompat ke bawah Sebelumnya dia itu nengok ke langit dulu Yang dimana di episode 1 atau episode 2 itu dinotis bahwa Jangan pernah ngeliat ke atas langit Nah gitu guys Jadi kalian Eh jadi ada yang komen Mungkin si Nezu ini sebenarnya udah gak ada Dan Ah gue gak mau berteori deh guys Gak jadi deh maafin ya temen-temen Maafin temen-temen Gue gak jadi berteori deh Gue gak mau membayangkan apa yang terjadi sama di si Nezu guys Kalian cek aja kok Apa? Komentarnya di video sebelumnya itu ada kok gak gue hapus Pokoknya ada di komentar sebelumnya di video sebelumnya juga Dan sekarang kita lanjutin aja nih Petualangannya si Nezu Karena kita udah menjelajahi bawah sini ya tuh Kita udah menjelajahi di bawah sini Ya ini dia guys Nah itu dia sekarang Gue akan ke bawah sini nih Nah ya gue akan ke bawah sini guys Koin gue sisa 1 lagi Aduh malang banget ya gue ya Sisa 1 gue gak mau nge-save deh guys Tadi kenapa ya Mugi tiba-tiba lari loh Ngeliat kita kayak seolah-olah Itu tuh bukan kita gitu Si Mugi tuh gak ngenalin kita guys Waduh bahaya ini Nah ini kayaknya tempat yang belum gue jelajahin deh Ini gak sih? Kayaknya gue belum mau jelajahin tempat ini guys Coba gue ke atas dulu bentara Di atas ini Eh ada dogi Ada dogi guys Mau kemana kamu dogi? Ada dogi Tumen ini sepi banget Tumen sepi banget Doginya matanya 1 Oke gue ke bawah aja deh Nah ini dia Dogi Dia kayak mau menunjukkan kita sesuatu guys Kamu kemana? Mau kemana? Kamu mau menunjukkan aku sesuatu ya? Ini dia kemana? Sini bukan Oh ini nih nih Apa? Ada apa? Ada apa? Apa nih? Apaan? It's a dog toy Mainan dogi guys Mungkin aku bisa mengingatkan sesuatu tentang ini Oh another petunjuk memori Dog toy found Ini kita bisa liat flashbacknya nanti guys Di rumah ya Sekarang coba deh gue ikutin si dogi lagi Mau kemana dia Kayaknya dia mau menunjukkan kita sesuatu yang lain deh Eh 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 Gak mau gak mau gak mau Gak mau guys Apa kita ngeliat dulu memorinya ya? Yaudah kita ngeliat memorinya dulu deh guys Gue skip sampe di rumah ya Buat kita ngeliat memorinya Oke Sip Udah sampe rumah Dan sekarang kita liat memorinya guys Nah ini dia Dog toy Yuk kita liat flashbacknya Seperti apa nih guys Flashbacknya Ini akan memberi kita petunjuk tempat selanjutnya yang akan kita datangi Alright ini dia Nah cewek ini lagi guys Katanya Kalian ada komen Dia tuh namanya Kotori Nah ini ada dogi tiba-tiba guys Apa? Gong-gong doang Kenapa? Itu tulisan apa tuh? Hurry 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 Buru buru cepat 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 Kita jatuh Eh kita kaget Kita jatuh ke belakang Terus kita lari Dan itu dia Tempatnya di kayak tempat-tempat sampah gitu ya temen-temen Itu akan menjadi petunjuk kita selanjutnya Dan akan menjadi tempat eksplor kita Selanjutnya ini guys Baiklah Dan sekarang kita akan kembali lagi ke tempat di bawah sini guys Di skip dulu Guys Ada tikus Eh dia cabut Ah Kayaknya tikus ini mau menunjukkan kita sesuatu deh Tuh 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 guys tuh Dia berhenti-berhenti gitu loh Iya dia mau menunjukkan kita sesuatu nih Tadi dogi sekarang tikus Tikus Oke tikus Kamu mau menunjukkan apa kepada aku Kemana? Kesini Oke dia turun ke bawah Ini dimana nih gue? Dia turun ke bawah guys pokoknya Kita ikutin aja dulu Yap dia kesini Apaan nih? Puzzle piece found A piece of something that I found in a mouse hole It's shiny and golden I wonder if there are more pieces What will they turn into one when I collect them all? Suruh ngumpulin potongan puzzle kah? Kita disuruh ngumpulin potongan puzzle nih Sekarang Yaudah coba deh Kita keliling-keliling dulu guys Nah ini potongan puzzle lah kah? Oh bukan Koin Nah Koin gue jadi ada dua deh Oke gue jadi bisa lebih tenang guys Karena kita bisa nge-save Soalnya koin gue tadi sebelumnya ada cuma satu doang Dan gue jadi takut-takut gitu mau nge-save Gue jadi harus berpikir dua kali untuk Nge-save gak ya nge-save Nge-save gak ya kayaknya gak Putih sama yang hitam Ini ada Neko Orang guys Nah ini kalo kucingnya Orang namanya Neko Yau nih Yang putih sama yang hitam gak tau namanya siapa Kalian mau namain mereka gak guys Yang Orang udah kasih nama ya Namanya Neko Yau Creature corpse found Apa nih? The dead body of a creature I've never seen before Green liquid is dozing Ozing apa dozing tuh? Ozing ya Ozing out And it's not moving at all When I touch it It feels soft and jelly like Ketika dipegang Rasanya seperti menyentuh jelly Kalian ngapain disini Neko-neko Kucing-kucing Kasian guys mereka Disitu-situ aja Gak pergi kemana-mana Udah nih gak ada apa-apa lagi disini Gue gak bisa kemana-mana lagi loh Udah-udah Coba kita Mencari tau jalan kita kemana lagi Nah ada jalan ke kanan Ada jalan ke Kiri Oke gue akan coba ke kanan dulu Kalo misalkan gak ada apa Eh ini apaan? Apaan nih? What is a little chick doing here? Ada anak pitik guys Pitik ayam Did it run away from its home? I should take it with me Ya repot dong Kalo kita bawa-bawaan eh Zu Ini mau dibawa kemana? Coba ini anak ayam Ini kayak anak ayam Waduh 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 Ini ini Ya ampun ampun Gue baru pengen istirahat Bentar bentar Oh my god Burmaen Baru 10 menit ya Gue di jumpscare Itu termasuk hard jumpscare sih guys Oke Kita masukkan itu ke kategori hard jumpscare Aduh Kurang ajar Kurang ajar Ayam Ayam Aduh jadi ketinggalan Anak itik kita Anak itik Pitik ayamnya ketinggalan guys Gara-gara ayam itu No 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 Jauh 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 Ini ada jalan ke bawah Ada jalan Gue boleh let peta dulu gak sih Oke Let peta dulu Eh belum 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 gue liat nih Kita ada di situ Waduh ini kebalik ya Maaf ya Atau bener nih Eh kok Kok kita di situ sih Kan gue ada di bawah Berarti kalo gue baca Kalo gue baca lagi guys Gak ngerti Ya udah lah Gue boleh ke bawah dulu gak sih Kita boleh ke bawah dulu gak sih guys Coba-coba kita ke bawah dulu ya Ini ada apa nih Coba nih Oh 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 Gue harus apa Ya dari sini lagi Gue ngapain guys ini Oke oke guys Gue udah sampe sini lagi Selama kita gak bawa si pitik ayam itu Yang hantu ayam itu gak akan ngejar-ngejar kita guys Nah ini nih Tadu nih gue pengen nyebrang gitu loh Dia Dia bakal ke arah kita gak sih Gue penasaran di bawah sini ada apa guys Kita boleh Kita boleh ke sini dulu gak Cari tau sesuatu disini ada Mungkin ada sesuatu Coba ya gue cari-cari tau dulu disini ada apaan guys Tuh Liat-liat ada pitik ayam lagi temen-temen Oh kayaknya kita harus ngembalikan Beneran ngembalikan dia Tapi Gue gak tau dimana nih Ya guys Tapi gue gak tau dimana Kandang ayamnya dimana gitu Maksud gue gue gak tau Gue bisa lewat gak ya Gue takut mati deh Gak jadi deh Ini gimana cara ngilangin dia Oh my god Gue sekarang bener-bener butuh Jesus statue guys Kenapa di episode ini banyak sekali Jumpscare Eh apa nih It says we are searching for this boy Oh gak penting Skip Eh ada tikus lagi guys Ini ada tikus nih Dia lari kemana Dia lari Dia lari Dia lari ke Dia lari ke bawah Aduh 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 tutup mata Nezu Tutup mata Nezu Tutup mata Tutup mata Tutup mata Tutup mata Ini dia tikus ya Yuk 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 Tikus kamu mau kona Cepetan Cepetan Ikutin tikus ya Ikutin tikus ya Ikutin tikus ya Ikutin tikus ya Puzzle piece 5 Oke kita dapet puzzle piece 5 Ada berapa piece nih guys 1 2 3 4 5 Oh iya ada berapa piece nih Berarti kita disuruh nyari beberapa tikus dong ya Buat ngelengkapin puzzle tersebut guys Ah Seperti itu rupanya Apakah episode kali ini kita gak akan langsung melawan boss Lawan boss ya Seperti 2 episode sebelumnya Apakah kita akan muter-muter dulu Lurus apartemen ke bawah laut Gue udah melihat Eh gue udah mendengar suara-suara ombak sih memang Coba bentar ya guys Gue nyari jalan dulu ya Nah ini ada itik ayam lagi nih Tapi gue gak tau harus ngembalikan dia kemana Gue gak mau megang Eh ntar gue deh jari-jari sama induknya guys Males gue Guys 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 sekarang night gak guys Tuh Ada yang berdiri di depan gue Dia sambil nunjuk peluit Dia nunjukin peluit dong Kenapa dengan peluit itu Ambil Nezu Ambil Yuk Ayo jadim aja Nezu It's a warp whistle Maybe I can remember something about this Ah Ini item lagi guys Ini item lagi yang bisa kita temukan nih Ini item lagi Yang bisa kita baca Memorinya tentang apa Kalau gue lurus kesini Ini sambungan jalan ya Ini harusnya sambungan jalan sih Yep Ini adalah sambungan jalan Menuju kesini guys Tapi kita coba balik lagi Ah Kita belum bisa ke wilayah bawah sini guys Ke wilayah laut Masih putih-putih gini Baiklah berarti Mau gak mau Gue harus ke Atas sini ya Atas sini Yaudah yaudah Oke oke Kita balik lagi guys 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 Gue tiba-tiba menemukan ada doggy lagi disini Ini doggy yang kita Yang ada diingetan kita kan Ah Kamu This puppy seems familiar Iya bener-bener Dia yang kita ada diingetan kita itu loh Nah Kayaknya dia mau menunjukkan kita jalan lagi nih guys Ini ada jalan ke atas Tapi Gue mau ke bawah dulu deh Kenapa? Wah Kamu mau liat itu Nezu What happened to this sign? Hmm Ini map guys Tuh di coret-coret Apa nih bacanya? Nezu gak bisa baca Tapi kayaknya gue bisa deh Beberapa Forgive me Forgive me Where? Apa lagi itu? It hurt Oke Apa lagi? Wah ini susah banget sih guys Susah banget dibacanya Yaudah lah Nezu Udah-udah Daripada kamu pusing baca itu Nezu Ini ada doggy nih Hah Doggy-doggy Kalian ngapain disitu? Kalian gonggongin apa? Kalian gonggongin apa doggy? All these doggy's Why are they all barking so much? Iya kenapa dia menggonggong ya? Harusnya kalau doggy menggonggong itu ada alasannya guys Ya Katanya sih ada alasannya kenapa dia menggonggong terus-menerus Hmm Berarti gue belum bisa ke bawah sini ya Karena dihalangin si doggy-doggy ini Eh ayo gue belum bisa jalan guys Gue belum bisa jalan Ah iya tuh Merah-merah guys Belum bisa Kita gak bisa kesana Sudah dikasih jarak sama doggy Kamu jangan kesini dulu Nezu Kata doggy-doggynya guys Dia kenal nama gue juga Enggak ya kan Oke tadi kemana tuh Si doggy hitam itu mau mana guys Dia akan memberitahu kita jalan ini Ke petunjuk yang selanjutnya Koin please Bite mark next paper found Ah gue gak mau baca guys Seperti itu tidak penting Gue kira dapet koin Oh iya koin gue sisa 2 Tadi gue ada nge-sep Oke dia ke bawah Kita ikutin aja dulu ya Si doggy hitam ini mau kemana guys Kita ikutin dulu Mana dia? Kok hilang? Ah itu ada doggy lagi Berarti gak bisa kesitu Berarti kita ke bawah sini Ada toko ramen guys Nama toko nya dulu disana tuh Ramen Ini apa nih? Ohagi Ohagi itu jualan apa ya? Kalian tau gak ohagi itu jualan apa? Nah ini dia Oke Apa ini kita? Apalagi tuh yang kamu gonggongin? Kamu ingin terus aku mengikuti kamu? Baiklah aku akan Aku akan menuruti kamu Aduh kenapa banyak banget merah-merahnya ini Ini gue takut modar deh guys Gue takut modar guys Ini banyak banget merah-merahnya Boleh gak gue agak Kita lewat Kita lewat sini aja boleh gak guys Ya Ada doggy-doggy ternyata Berarti gue mau gak mau harus lewat situ temen-temen Kita pancing dulu aja kali ya No guys Mereka gak keliatan kalau gak di center Bahaya nih Oke ada yang ngikutin gue Berarti mau gak mau kita harus sneaky-snicky nih guys Biar mereka gak mencoba untuk menangkap gue Ayo Nezu kamu pasti bisa Ya aku tau ini rasanya deg-degan banget ya Sabar Nezu sama Nezu Kita harus bisa melewati ini Kita harus bisa melewati ini Nezu Oke ada satu lagi guys Kayaknya ada lagi dari bawah deh Kenapa mereka banyak banget Tuh ada lagi di bawah ternyata guys Gue jalan mojok aja deh Takut gue Ya ayo Kita jalan mojok aja guys Takut gue guys Takut tertangkap Tiba-tiba Mati Jauh lagi Ngulangnya dari awal Dari truck ini kita nge-sep maksudnya Oke apakah ini jalan Apakah ini jalan Ah ini hanya sebuah toko Ayo ayo Oke kebawah 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 Sneaky-sneaky Nezu Jangan sampai dia melihat Ada kita yang lewat Bagus 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 Nezu Bagus 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 Sudah bisa kita lepas guys Lepas yuk Udah udah Kemana tuh si doggy Kebawah sini kah Doggy Doggy hitam Doggy berwarna hitam Kamu kemana Oke Disitu gak bisa Berarti gue kebawah sini guys Ini di tempat apa sih Shopping district Oh Ini tempat perbelanjaan Teman-teman Kita sekarang lagi ada Dima perbelanjaan gitu Ada Jizo statue lagi Coin please Aha Nah Kalo kayak gini ceritanya Gue berani nge-save Save Nice Terakhir kita ada disini Alright Yuk kita lanjut dulu Mana tuh Waduh Kok rame banget Wow There are so many doggy's here That I can get through Is there something I can use To distract them Distract ya Distract Pake batu Masa kita sambit sih guys Kasian banget Pake kertas Iya iya Aku tau nih Zu Tau Kita distract dia Pake kertas kah Coba Gak ngaruh Batu Gak ngaruh juga Oke Kita udah suruh nyari sesuatu dulu nih guys Sebelum Ya pokoknya kita udah suruh nyari sesuatu Yang bisa mendistract Doggy-doggy itu Baiklah akan gue cari dulu guys Apakah ini dia Yang kita cari-cari Untuk distract doggy-doggynya Itu ada yang berkilau-kilau Mengkilat-kilat Mari ambil nih Zu Apa itu There's a white thing on the ground Yes Is that some Kind of shell I should keep it Apa nih Ini apaan Angnon bone phone Oh Ini dia Oke kita punya tulang Berarti kita bisa mendistract Doggy-doggy yang ada di bawah Oke kita balik lagi ke bawah guys Doggy-doggy Aku punya tulang Oh Ini yang hitam Aku liat nih Aku bawa sesuatu untuk kalian Kalian mau gak Kalian mau gak Right I should try giving them The bone I found Yah yah kasih 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 Yah kasih 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 tulangnya Nah ini dia Ini mau gak Dimakan Atau dijilat-jilat Tiba-tiba saja mereka menghilang Begitu saja guys Tidak ada siapa-siapa The dog is disappeared But For a second I thought I saw something weird Wait What was that Ya ada merah-merah gitu kan Oh ya gue juga mau nanya dong guys Tadi gue pengen ngomong Tiba-tiba di jumpscare Di jumpscare kecil Gue mau nanya buat kalian yang memelihara doggy Apakah Bener Doggy-doggy itu Kalau dikasih tulang Dimakan sama dia Atau Kayak di kartun Dia ambil Terus dicari tanah Di kubur sama dia Yang bener ya mana tuh guys Coba Buat kalian yang pada punya doggy ya Yang punya peliharaan doggy Coba kasih tau gue di kolom komentar di bawah guys Kayak gimana sih sebenernya si doggy itu Karena gue sendiri Gue gak bisa melihara doggy guys Gue cuma gak bisa melihara kucing Kemana mereka Doggy Kalian kemana Mana deh Wah ini gue semakin dalem nih guys Ada jalan ke atas Ada jalan ke Bawah Kita ke bawah dulu ya Kita coba ke bawah dulu ya guys Aha Sesuatu yang mengkilat Koin Money cat found Money cat The kitty decoration Hmm Oh Dekorasi Yang kucing Dadah-dadah gini Eh apa Yang suruh masuk Masuk gini lah Itu katanya pembawa Keberuntungan ya Kalau ditaruh di toko ya guys Biar peranggan Terpada masuk Iya gak sih Kalau salah Tolong kasih tau gue di kolom komentar ya Mana nih guys Doggy-doggy ya guys Ah itu dia Hai Apa Kamu ngapain disitu Dia duduk The puppy was nibbling on something It's a piece of a note Baca Hai Neizo baca Why would it nibble on this Maybe it was hungry Bisa jadi Eh aduh lagi lagi Kenapa Beaten note found A note that was beaten by a dog In In scribble letters It says I thought I already killed them Gue ngomong gitu Diboleh ini gak sama youtube ya Eh nanti gue sensor aja deh guys Oke Ini gak bisa kita baca karena Digigit Karena udah digigit guys Ayo coba ikutin dia Coba ikutin dia Mungkin dia bisa memberitahu kita Potongan yang berikutnya gitu Mungkin guys Coba kita ikutin dulu aja ya Si doggy berwarna coklat ini Nah ini tiba-tiba Baik doggy disini Ini apa Itu badan mereka Tinggal tulang doang guys Itu badan-badan mereka tadi loh Tiba-tiba Dalam sekejap kita melihat Silhouette seperti itu guys Kalian tadi merhatiin juga gak Wah ada apa nih Apa yang terjadi di shopping district ini Ya kenapa I should give the bone I found to the puppy Namanya puppy guys Nih Black bone Tulang hitam Kita mau tukeran sesuatu kah Apa Yap dia nunjukin kita jalan lagi Baiklah kita ikutin lagi guys Dia ke arah Wah 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 kaget gue Kaget gue Kaget gue Oh no 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 Cabut 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 Gak bisa gak bisa Gak bisa Gak bisa guys Gak bisa Gue lagi ngecek map Bisa-bisanya Dia menghampiri kaki gue guys Ini Ini jalan Kayaknya ini cuman jalan memutar doang deh Nah iya bukan Bukan guys Udah kita balik lagi yuk Alright Kayaknya kita terus disuruh ke bawah deh Tapi ini ada telepon Gue bisa gunain gak Ya gak bisa temen-temen Yaudah kita terus ke bawah ya Untuk menyelidiki Kemana si dog itu pergi guys Ini ada pintu bisa kita buka Looks like it's locked Ah di kunci guys Sayang sekali kita tidak bisa membukanya Berarti gue harus nemuin kunci itu tuh Kayaknya tuh Kayaknya sih gue disuruh nemuin kunci itu guys Harus sih seperti itu ya Nah ini Ada suatu lagi Warp bone found Kita menemukan Tulang yang sudah Apa nih It's really hard But it's got weird Squiggly shape It almost looks like a snake Iya tulangnya bentuknya aneh gitu ya Bentuk tulangnya aneh gitu guys Kayak Menggeliuk gitu lah Kayak badan ada ular tadi Sesuai katanya si Nezu Terus gue kemana dong berarti Berarti si doginya ke atas ya Oh ini nih ada guys Kamu Kamu kemana aja Tiba-tiba aja bentuknya jadi gede Bentuknya jadi gede terus kayak Marah gitu ke kita loh Dia ngeluarin taringnya Kenapa nih Ini apa yang terjadi di shopping district ini guys This puppy the way it's looking at me I think it wants something Maybe I will give it another bone Iya 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 Ini kasih 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 nih Kasih nih Kasih tulangnya aneh ini guys Nih Tuh buat kamu Ambil aja Tulangnya bentuk aneh Udah Enak Gimana Yep Dia cabut guys Dia cabut Dia cabut ke atas Please coin isinya Nah Nezu Koin kita ada tiga deh Kemana tuh Dogi Kamu pergi kemana Nah ini dia Oke Dia ke arah sini Kita ikutin aja guys Dia arahnya kemana ya Patung Jizo lagi Oke kita save dulu Kita save dulu guys Kita masih ikutin arahnya Ini si dogi ini mau kemana ya teman-teman Kita ikutin aja dulu Kemawannya dia Oke Waduh Waduh Oh oke Oh kesini kesini Yep Harusnya kesini guys Harusnya kita benar nih Jalan lewat sini Dogi Papi Kita panggil papi aja deh Daripada dogi guys Terus kemana Jembatan kali Jembatan Jembatan Yuk kita jalan terus yuk Kamu disini bukan Papi Papi Ini jalannya di blokade Berarti kita cuma bisa naik ke atas Ini ke Nah Nih ada beberapa dogi lagi disini Ambil Duh Kalian liat gak sih siluete guys The dogi Something about this town Is definitely strange Ya aneh sih I have to hurry to find the place from my memory Ya kita harus cepet Hey Kamu Kita harus cepet I think It wants to the bone again Oke kita kasih tulang lagi guys Tari baru saja kita dapatkan Nih bentuknya aneh juga nih Crooked bone Kok bentuknya aneh-aneh gini ya Mungkin gak beres nih Shopping district nih guys Kita harus benar-benar cepet nemuin Tempat dimana Yang kita Ada memori Kitanya itu loh Tuh Kalian liat gak Kalian liat gak Bentuknya aneh guys Dead puppies Gak tau Nezu Tapi dia bentuknya aneh gitu ya Dia bentuknya jadi lebih besar Tadi pas Lagi di bayangan kita Ya guys Terus Apa namanya Aneh juga Nah ini ada Jizou statue lagi Bagaimana kalau kita save aja Atau nanti aja guys Nanti aja ya Tapi gue takut Save aja lah Nanti aja deh guys Nanti aja deh Kita lanjutin sedikit lagi deh Temen-temen ya Kita lanjutin sedikit lagi deh Apa nih Klap klip A key Kunci I wonder if this A fence iphone Oh 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 kok tempatnya gak berubah Kok Jadi begini semua guys Itu apaan Ih aneh banget bentuknya Apaan tuh aneh banget guys Bentuknya guys Nezu Lari Fence key found Aduh tadi ini namanya dimana ya temen-temen Tadi kunci ini dimana ya guys Yaudah kita lanjutin lagi deh Kita lari aja Kita lari aja Kita lari aja guys Tadi kunci ini tuh kalo gak salah Lurus ke bawah Abis itu belok Kanan deh Kayaknya ya Kayaknya gue lupa-lupa Ingat nih guys Belok sini bukan ya Apa Iya iya ketangkep ya Ketangkep ya Ketangkep Aduh males banget Aduh males banget Lari Lepaskan aku Lepaskan aku Tep Gue lupa tempatnya guys Kayaknya lewat sini deh Coba ya bener atau gak ya Kalo salah yaudah kita Ulang lagi kalo salah Bukan bukan ini temen-temen Kunci dimana ya Ih lupa loh gue Lalu deh gue cari dulu guys Oh ini dia nih Nah ini kuncinya nih Tuh ada si dogginya juga tuh Ada si puppy Looks like it's locked Iya nih kita udah punya kunci ya kan Nah ini dia Fence key Block open Oh lari kemana itu Oke koin lagi nice Ini lari kemana guys Ini ada yang mengkilap-kilap Ambil dulu Jangan sampai terlewat ya ko yo Fury newspaper A newspaper with a lot of dog food stock in it It say that a dead body cover in dog bite mark Was found somewhere in a backyard Backyard Hmm Tempat ini semakin aneh guys Yuk kita lanjut lagi yuk Wah ini jalan kemana nih Oh ini dia tempat memori kita guys Nah Ini dia tempat memori kita temen-temen Harusnya ada disini nih This area looks familiar Iya betul It looks A lot like the place in my memory That day I think it was a little further Oke Apa Lurus ke bawah gak bisa Liatin guys Hurry It's It's Apa nih I'm watching you Apa tuh guys Waduh banyak banget kata-katanya Ih dia makan apaan tuh Dia makan apaan guys Makan apaan nih si papi Banyak banget coretan sini Why are there so many doodles Iya banyak banget doodles Don't stop me Ada tulisan lagi tuh Bacanya don't stop me Papi Tengkorak Tengkorak siapa itu Dicabut Dicabut guys Ini tengkorak siapa lagi Ini tengkorak siapa lagi Ini tengkorak siapa guys Ada sesuatu di belakangnya Ada sesuatu di belakangnya Shade of pepper Don't trust Jangan percaya doggy itu Go home Tulisannya go home semua Wah gila gua punya spider sense nih Tiba-tiba merinding gue guys Atau badan gue merinding tiba-tiba Oh 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 What's happening I've got a very bad feeling Aku 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 harus Pergi dari sini Lari Nezu Cabut Cabut Nezu Cabut 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 Aduh gua butuh patung jizo Gua butuh patung jizo Tantara kita cabutnya kemana nih Iya juga guys Cabutnya kemana nih Lurus ke depan kah Lurus ke depan kah Gua butuh patung jizo buat nge-save Ini terlalu intense Banyak banget matanya Bentuknya aneh banget lagi So this ghost was one of the dogies Ah ternyata spirit atau ghostnya itu salah satu dari doggy-doggy yang ada disini guys I should pray for it Aduh Close your eyes Kita harus berdoa buat dia Udah And then Hah Hilang Dia menghilang Dia pergi guys Gak ada siapa-siapa lagi Nezu The ghost of the puppy disappeared Iya iya Udah gak ada siapa-siapa lagi Maybe I should get out of here Iya bener Iya kamu harus keluar dari sini First I have to go back to the entrance of the shopping district Kita harus kembali ke tempat pertama kita masuk ke shopping district Udah gitu doang Tempat pertama kita masuk ke shopping district itu disini dong Berarti gua lurus ya Berarti gua lurus ya temen-temen Di depan gua ada patung jizol sih harusnya Nah ini dia Udah guys ya Udah udah Untuk episode kali ini sampai sini dulu aja temen-temen Karena durasnya udah lumayan panjang Takutnya ini malah jadi satu jam lebih guys Kita masih punya tiga koin Dan sekarang di episode ini kalian bisa lihat ya Ini tiba-tiba saja Aura-aura di tempat kita ini menjadi warna pink kemerah-merahan Kalau kita matiin center tuh Semuanya literally warna pink gini guys Pink kemerah-merahan Untungnya kalau kita pakai center Warnanya lebih jelas dan Ternyata guys Salah satu Bukan salah satu sih Ghost atau spirit di tempat ini Itu adalah salah satu Di antara doggy yang tadi kita temukan guys Ada beberapa sih ada banyak sih lumayan Gua gak tau itu yang item atau yang beberapa yang lain guys Tapi ya bentuknya cukup mengerikan sih Udah ya temen-temen untuk kita melanjutkan si Nezu ini Untuk mengembalikan memorinya di tempat ini guys Tujuan kita adalah ke shopping district Pertama kali kita masuk disitu Berarti gue tinggal lurus aja ke depan Harusnya sih seperti itu guys Sampai blepotan nih tadi gue ngopongin Harusnya seperti itu ya guys Jadi Untuk episode kali ini Sampai sini dulu Terima kasih semua yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Terima kasih udah like Share dan subscribe channel itu gue Kita bertemu lagi di next video gue berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax